Pemirsa setelah adanya dugaan penguntitan oleh personil data semen khusus 88 atau Densus 88 Polri terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Febri Adriansyah, para petinggi kedua institusi tersebut bertemu. Komisi 3 DPR menyatakan kasus sudah selesai karena Kapolri dan Jaksa Agung sudah dipertemukan oleh Menko Polhukan. Anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil, meminta Kejaksaan Agung dan Polri serta aparat penegak hukum lainnya meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Hal ini disampaikan Nasir merespons kasus dugaan penguntitan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah oleh anggota data semen khusus 88 Antiteror. Menurut Nasir, persoalan penguntitan Jampitsus sebenarnya sudah selesai pasalnya Menko Polhukam Hadi Cahyanto sudah mempertemukan Kapolri, Jenderalistio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanudi. Menurut Nasir, persoalan penguntitan Jaksa Agung Saya pikir sudah selesai karena Menko Polhukam sudah mengundang Kapolri, sudah mengundang Jaksa Agung dan juga mengundang beberapa lainnya bertemu dan saya pikir itu sudah diselesaikan. Dan tinggal berangkali koordinasi antara kejaksaan, polisian, dan istasi pendegak hukum lainnya harus ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, menimbulkan syarat paham. Yang mudah-mudahan saja pertemuan yang dipasilitasi oleh Menko Polhukam tersebut bisa mencairkan ketegangan-ketegangan yang selama ini meredar di media, sosial, dan juga menjadi perbicaraan. Di tengah isu adanya ketegangan antara kejaksaan agung dengan Polri, buntut dari penguntutan personil Densus 88 terhadap Jaksa Agung muda pidana khusus Febri Adriansyah, Kapolri dan Jaksa Agung, kompak menyebut hubungan kedua institusi itu baik-baik saja. Di tengah isu kedegangan antara dua institusi pendegak hukum, Kejaksaan Agung dengan Kepolisian, Kapolri Jenderal Istio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu di Istana Kepresidenan Senin Siang. Istio dan Burhanuddin bersalamat sebelum acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBS Summit 2024 dan pelucuran Government Technology Indonesia digelar. Di hadapan publik, kedua pimpinan tertinggi Polri dan Kejaksaan Agung ini menunjukkan sikap yang hangat. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo juga memastikan tidak ada permasalahan serius antara Polri dengan Kejaksaan Agung. Kan dengan Pak C.A. mengambilkan tidak ada masalah lagi. Memang tidak ada masalah apa-apa juga? Apa-apa apa-apa sama Jaksa Agung? Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI, Febri Ardiansyah, diduga dikutit oleh anggota Densus 88 anti-teror. Salah satu terduga anggota Densus 88 pun sempat diamankan pengawal Jampitsus. Pas siap penangkapan, diduga anggota Densus 88 sejumlah personil berimob kemudian mengitari kantor ke jagung. Dua kendaraan taktis dengan dikawal 20 motor trail berputar-putar di sepanjang jalan sekitar gedung itu. Mereka berboncengan memakai seragam lengkap dengan senjata laras panjang.